Di abis ke ruang sebelah kanan, Tony Firmanci, ada lagi dalam kotak ada Rizvon, baik kali kepada Maury Ananda, Maury Ananda, pemain yang terjatuh dia tadi ya, itu dia. Sebuah permainan luar biasa diperlihatkan oleh Maury Simon dalam ajang Southern Earth on Ascot menghadapi Thailand. Pemain asal klub Bali United ini menjadi motor serangan tim Jadu dan Nusantara. Tak hanya itu, Maury juga sesekali menjadi pemain pertama yang mengegalkan serangan lawan. Maury Simon menjadi salah satu pemain yang menonjol di laga ini. Dirinya yang menjadi pahlawan saat timnas Indonesia menghadapi Argentina, mencoba lagi menjadi pemain yang memberikan pengaruh bila diserang timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Indra Shafri memutuskan untuk melakukan rotasi dalam susunan pemain awal timnas Indonesia U20 ketika menghadapi Thailand. Indra Shafri memutuskan untuk melakukan lima perubahan dalam susunan pemain awalnya ketika menghadapi Thailand dibandingkan dengan laga sebelumnya kontra Argentina. Maury Simon akhirnya mendapatkan kesempatan sebagai starter setelah membuat perbedaan dari bantu cadangan pada laga kontra Argentina. Di Wamena dan juga buat Anda hari ini Osmanik, menterah serangan kali ini coba dibangun oleh para pemain tim Indonesia U19. Coach Indra mengaku tak bisa terlalu berleha-leha dalam menyiapkan pertandingan karena memang jeda sangat singkat. Oleh karena jarak antara pertandingan itu hanya satu hari, maka pagi kita gunakan recovery dan siang nanti kita didiskusi untuk laga kemarin evaluasi. Dan persiapan game plan untuk lawan Thailand, jelas Indra Shafri. Indra Shafri menekankan bahwa laga melawan Thailand sendiri juga sangat penting. Dirinya meminta kepada sebelas pemain yang dipercaya untuk bermain dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi, selalu saya menekankan setiap laga itu penting. Kita harus menyikapi dengan kerja keras dan harus sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati sebelum pertandingan, ucap pelatih asal Sumatera Barat ini. Itu selesanakan, sudah benar-benar tugas sebelas pemain yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang kita bebankan ke mereka. Tutup pelatih yang mengantarkan tim NASU-19 Indonesia juara AFF dua kali itu. Kita sama Shawl tidak down ya dengan kondisian seperti ini. Ya, betul. Tinggi ya, 190 cm sama Shawl. Dan kali ini pemain-pemain Indonesia agak sedikit kesulitan ya menyerang. Sehingga kesempatan nanti akan lebih banyak. Ya, abis 4 ruang sebelah kanan. Tony, Tony Firmanci. Ada lagi lalu kotak, ada risiko. Baik kali kembali, Maury Ananda. Maury, Maury Ananda. Pemain yang terjatuh dia tadi ya. Itu dia. Terjatuh. Ananda, perlahan-lahan Thailand. Sama seperti pada... Memanfaatkan kesempatan ya ketika... 26 menit dipertandingan. Ya, pasti buat Indra Sapi sudah... Nah, ini ini pulau angin ya. Anda lihat tekanan yang dimiliki tersinggah oleh Maury Ananda datang kali pada Donny Tri, Pamungkas. Donny Tri. Bidangkan kembali kepada EZ. EZ crossing. Ya, membongkar dengan umpan-umpan pendek. Dengan umpan-umpan pendek seperti dia lain. Cukup tenang. Terima kasih sudah menonton Timnas Magazine. Untuk informasi seputar Timnas Indonesia lainnya, sudah cantikah siapkan. So, seistun terus ya. Terima kasih sudah menonton!